bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiyalau la'an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillahi wa ala alih wa ashabih wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah rabi syurahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatam alhamillisani yafqahu qawli amma ba'du hadhrat al-mukarramin poro alim poro asatid poro sesepuh poro binisepuh wabil khusus jajaran ketakmiran masjid besar al-mukhlusin derek-derek dalem yang tergabung di tim hadrohnya majelis aridwan stoyo poro alim ulama ingkang rawuh yang mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nomor kali dalam matur duko sangat kerantan sudah berusaha dalam mausang ing pujan hadirin sampun ngebut Alhamdulillah kanak sing nangkep nge lancar montori lancar mekulon isekniki kebelet nguyuh kalau ada sumpah ya enggak ngomong disit wocerama disini bahwa ngemaik ngapuntun gilek tim hadroh moro-moro olok sing telsis kasa ngomong-ngomong reka poro jamaah malam hari ini malam yang spesial bagi umat Islam malam pergantian tahun yang didalamnya kita sangat berharap kepada Allah Mugi-mugi tahun ngajeng kehidupan kita dirubah jadi jauh lebih baik Allahumma amin sing kalau ingin ini uripe susah tok Mugi-mugi tahun ngajeng ini senang tok Allahumma amin sing ceritani loro tok tahun kemarin mudah-mudahan tahun ini seger waras amin Ya Rabbal Alamin dan kita sangat berharap kepada Allah mudah-mudahan tahun ngajeng sedoyo sing rawuh saget berangkat umroh amin Ya Rabbal Alamin malam ini kita baca solawat ngajeng Nabi muka-muka insyaallah bulan mulut ngajeng ini kewabih saget langsung ulu salam ngajeng Nabi amin Ya Rabbal Alamin sikap orang mu'min sikapnya orang muslim dan ketika melihat ada satu perubahan niku selalu dibaleakan nangkusti Allah kutuk di gawe nyumat mercon kutuk di gawe kita intropeksi di tahun yang akan datang niki kita kejar insyaallah apa tujuannya kenapa seseorang itu kok ngubur akhir hati kudunil nge jawabannya satu puncaknya kehidupan niku namini kematian onok ceritani lahiran wong podo seneng ake sing marani mari lahiran arei tambah gede akhirnya kenal wong wedok kenal wong lanang akhirnya nama namini mantenan dan alhamdulillah buwan gak kurang-kurang dikandiyai mantan onok kita mungkin nge sing tadi mudin niku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku buatan larisan-larisan Pak Maudin lep bulan ngeten ini rono-rono mek metuk notok gue ngurung-ngurung atus rong atus seket wotan hadirin wajz semengi soping papat pinglimus ketoro Masya Allah eh tadi jodoh lancurono wiskabatek melaku hadirin ya saya ini kita timudin laris misalnya Alhamdulillah untuk gua barokai Ari Dwan tadi Oke lah kira kira tapi ada di Ari Dwan nyumbang apa? Enggak kira-kira hadirin kira-kira menyumbang vokal lagi keliwat tapi yang ini seenak gabih hadirin terus kemudian antun jadi mantan ini kayak menjemput masa tua orang yang mati Jadi orang-orang, laris mana pamudin atau tidak mati lawa ngorep niku wang Jawa terutama niku mesti jauhnya yang enak-enak memang dia ngomong di dunia pingin uripi soro mwten-wonten sampaikan jenabimawon ngajari robana atina vidunnya hasanah di dunia enak ya Allah fil akhirati hasanan di akhirat enak ya Allah wakina adha banar gak ada manusia niku kepingin urip soro mwten-wonten kemudian pucatnya kematian nah ini yang paling medeni ini yang paling medeni maka niku tu akeh amali padahal akeh amali mawondereng mesti apa itu? kalau mati semua pasti pak naku sampaikan nuturi kanjeng nabi inna kamayitun eh muhammad kamu itu mayit kanjeng nabi loh di luar no mayit gak ngamuk si iklan Allah wassalam ala muhammad kanjeng nabi ini loh disebut inna kamayit eh muhammad sampe aniki mayit buatan ngamuk wa inna hum mayitun dan mereka semua juga akan mayit jadi mayit sanjang ulama mayit niku rojulun tahammal bilmauti sa'ah di sa'ah maksudnya ingat uang singkapan mawon iso mati ini disebut mayit kanjeng nabi seoreb ditimbali mayit kalian kursi Allah kanjeng nabi ini loh mayit berarti singkapan mawon ini mayit ini mayit ura ura upil ini mayit dadimudin ini mayit ceramah mayitin tas kosidah ini mayit nanti berkat ini kabah ini mau mayit kabah hadirin lah istilah orang yang mati ini kursi bener mid moconi mid dikasro mid tapi lewak wajah kan ruta sopasing mid sopasing mati mati ini dibagi kali wanten husnul khotimah wanten su'ul khotimah muka 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 rauh sedaya husnul khotimah sammen kira husnul khotimah ini gampang wangil lah dirinya ini ini sekarang roti pulhadad sampai jaluk nanggusi Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khotimah walilu pasi jaluk husnul khotimah walilu makanya dulu saya pas kepanggih kali habib jamal terus dibadei kali ustadz jamal ayo mari islam nikmat paling terbesar apa kalau jawab dadi umat ikanjang nabi salah sakit mocoh quran salah kumpul kali ulama salah kata beliau nikmat setelah islam adalah husnul khotimah ini paling duper ini wangil hadirin gradu ikanjang kesempatan kita orang 결국 impossible jika turun sudah di sesuatu labah yang nolak lantas mudun untuk monter nih guru ngonok kopi nih banyu putih juga ngonok kebelet ngoyo ganok Masya Allah ini rasanya gitu konceraman nih disiksa kalau Hai kalau enggak ada konco Teng Jogja tadi modin-modin kematian tapi lepon Jogja itu modin bagi loruh onok modin kematian konten modin mantet kirangan dek tempat gila dobel berarti gajinya dobel hadirinnya nah ini tetapi kelas nasihin ngomong-ngomong nasihin Lek Niko koncok lona mene Ustadz Wahyu tiangnya n o deles cuman dek Jogja nih ku akeh m yune timbang n o ni asli di sini m yune kata Mohamad Diayake n o ni kedi temeriko tapi modin ga ngeloh n o ga ngeloh emu pokok onok wong matek ya di rumah bah n o bah emu suatu hari koncok pulau ini dijujuli di kalih tiang ngabarakan wonten mantan anggota Dewan Seto wis lah kaiso ngedusia di wong-wong jaluk tolong modin budal koncokulau ini Ustadz Wahyu nih budal Masya Allah si mejo itu hadirin si bingung dele ini sapi rasnya wetang kopi ini nih mge delewe cuyai kupu hadirin ga Wes wawasala lah lah amat eh 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 ini ngomong sitok aja nunggu mokdo aja nunggu alhamdulillah insyaallah bisa mendeleksa talami sama satalami nah wiskutah kon Alhamdulillah barokah suri Alhamdulillah kode ini berarti rokjam ini cerama ini saya pun di wog di Bali Niki mantan anggota Dewan kisah nyatanya begitu melebuh di kamar ini tangus-tangus kejadian janggal pertama ada yang mati melet melet? coba sampai melet melet ini pelajaran ada yang mati kita mati rumah jenazah yang mati di kulkas jadi kecelakaan dua hari tidak ada yang konfirmasi dari pihak keluarga akhirnya di kulkas rumah sakit di kulkas ini kaku ini Masya Allah tidak ada yang berani otopsi tidak ada yang berani otopsi karena tidak ada keluarga yang menanggung jadi ini kaku ini begitu di salat ini Pak Dusan ada yang berani otopsi ada yang berani otopsi ada yang berani otopsi jadi es manusia saya bilang tidak perlu bingung saya bisa memasak besar seperti banyak otopsi saya bisa memasak sampai rasanya asin terus saya akan memudin saya akan memudin disiram dengan makyit saya akan makan 10 menit ambil rokokan dan tidak bisa michi terserah saya ada ilmu sudah menerima sup an'allah ini yang berada di kaku dikelemes dengan banyak orang yang berada di kaku yang tidak terlalu ini essentially banyak ini sudah jangka lagi apa-apa mati ini melet didusikan sejak dulu didusikan jenazah diukur kafane ini sudah membuat pengalaman untuk anjar, browsing internet pengalaman diukur, 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 diukur mantun, ini sudah didusikan pak modin ini melebat sudah ada, dari pak masuk kan seperti yang diukur, ini sudah ditekan, terus ditekan dilungguhnya ini hukumi wajib wajib masyokuru wajib diukur sehingga diukur ini biasanya keluar kotoran dari duburnya pelukotok tidak ada yang terkini ada yang menurut apa-apa yang ganteng-ganteng yang ayu-ayu sudah tidak berlaku itu berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku ada yang berlaku tambah tidak berlaku tidak berlaku hadirin wa subhanallah ini diteguk kali koncok puloni krek keluar kotorannya bukan dari dubur tapi dari mulut dan hidung hadirin ya kayak orang mudah gak meletah metu gak metu apa ya bahasan yang cocok ya keap-paham ya metu gilani kewaget nih berkali-kali diteguk lah sampe nggak paham mendelik opo ketemunita ya enak bisa keap-paham diteguk metu mana diteguk metu mana diterus juga mandat hadirin wis jari mudir wis ngomong-ngomong wis nanti berseni dikawo nanggoni pendoso dilebuknya ini kain kafani ngepres kepala sampe kaki pres lagi guduk salah ngitung loh sanjangi koncokuloni mungkin aku sing keliru ngukur paling anu ustad tapi perasaan juga pres akhirnya tambal-tambal jenazah siap diberangkatkan ini lak di sekseni ya Niki tiang sayi nopo sayi sayi soal ini mantan anggota Dewan wong suki sing nyelawat oke biasa nih ada orang melarat mati sing nyelawat jadi ini aku temerikau tapi kayak sumber ya toko wajak nih ngirap oke boleh orang suki mati suki wawawawawak montor jajar-jajar ini Allah ingin duduknya hadirin saya nopo sayi sayi wis digawa nih pendoso nampil bisa pasangnya sambil dengan band mulan untuk dibawa pake ambulan lah kok ambulan itu apakah ambulanya by tomar handia tersebut saya ingin melalui hatiran dan baklawanan kerodang example pakai akhirnya ngetan wonger sungguh-sungguh asyik garam montori ini anggota Dewan enggak kejar aja di tewas kanan enggak ada satupun anggota Dewan kucing ni ini ngasih gaam montornya gawe menggantungan mayatnya kancangan setunggal tiang, manjangan senjangan mobil aku mau nanya, pak muddin ya ternyata apa? apa montormu? dua pintu pick up tapi gak pernah aku bersembunyi enggak usah masih islahawan wak nganu soalnya biasanya damal ngemot PT bayang Hai wiskala gemili Niki akhirnya juga anggota Dewan mati nih ditumpak no pikep PT diri ini hadirin tiga kesehatan mulai wis sampai tengkuburan kejadian yang keempat jenazah mau dimasukkan anaknya suruh turun nampani jenazah sangking ngandap Nikumoro ngecembeng banyu amunika enak bingung koncoklo waduh ikhle di delen kok yopolek malik yopo yopo wisk pokoknya dilebut akhirnya dilebutnya sudah wis singkat cerita pulang kata takonan keluarga gak enak soalnya sedang berduka takon tonggo tonggo ngomong niki modini apa si amalan nih wongi padahal ya wongi genah lu anu Pak wongi gilet diundang tonggo gak tahu moro alasannya wono eh saya kiyong wono kumatine seyikonokra wongi onoka wongi diundang tonggo gagal moro wongi gilet diundang tonggo ngomong niku hadirin saya pernah ikut riadul janah jaman wonton Amifakhir asgagal wongi gusrohim wongi amifakhir jaman itu yang mau coba Dungu Amifakhir asgagal rumahnya di Tanjung tapi barengan riadul janah terus tonggo ngomong acara tonggo dididik sikno lu didisiknoni didahulukan kulasin bagian jemput waktu niku kalau sanjang lu bim selat-selat lu ojo tonggo ngomong timbang tekan riadul janah mending tonggo di anu ngomongin lu hadirin hukukul jiron kutuk wongi gak sembahyang wongi sembahyang kutuk wongi gak bayar zakat bayar zakat kutuk wongi niku gak haji wongi sambun haji sambun umroh tapi krono rapi nang tonggo suul khotimah loh gitu makanya buat teman-teman majelis semuanya samen silahkan mau ikut majelis manapun katinang Sidoarjo katinang Afrika misalkan ada undangan di Afrika buddha lo gak popo tapi ngundang tekanono bisa suul khotimah kanjeng nabi dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaw fil akhir fal yukrim jarohu sopoh wong sing iman nangkusi Allah dari hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya lume ngonodok lu hadirin suul khotimah betapa beratnya orang mati husul khotimah muka muka kelolaan panjen dengan dadi wong sing husul khotimah kenapa saya bahas ini samen rungokno sopoh sing ison jamin tau ngarep awa-awaan seurib gak ada kulomawan waddi waddi perbanyak doa ya Allah biha 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 bihusul khotimah sing gelap moco tunggu niki mari tahlilan mari sembahyang mari sodako mari nopo mawan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusul khotimah niki penting hadirin gak masalah awa-awaan ini umur pendek tapi husul khotimah daripada panjang marungono dadakno suul khotimah na'udzubillahimindalik tahun depan kita gak tahu bisa jadi harapannya baik bisa jadi niki tahun terakhir awa-awaan awa-awaan ini urib di dunyong oleh karenanya di pengajian ini saya akan bahas tentang sangunimah hadirin saya akan cerita tentang satu hadif kanjeng Nabi ini nanti ditangleti sahabat Ya Rasulullah diangsin pertama kali melebus surga nikusinteng Nabi Mboten jawab pro Nabi Mboten orang yang bayang katakan salawat Nabi malah cerita ngerti seperti yang nabi mboten besok di kiamat itu orang dari kelompok ke tempat masyarakat orang tuak, orang yang angkul, dilapas, duur, pendek semuanya mengumpul di masyarakat memang tak ternyata orang yang ngomong Dewi orang yang nangis orang yang stres ada yang berpikir, apa ini? pupunya, ada yang berpikir, oh ya Allah kata yang sanjang ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah buatan sakit di kumpulan masyarakat, tidak ada kopi, tidak ada cahaya, tidak ada waduh, tidak ada waktu ini, saya minta tidak termasuk, saya bingung Allahumma, amin terus sohabat, waktu diceritanya nangis, nangis, keringetan saking seremnya ceritanya Nabi, terus Rasulullah sanjang, lakuk gusti Allah, ngongkon, wong siji malaikat suruh manggil orang-orang yang akan masuk surga lebih dulu dan yang lain masih dimahsyar malaikat ini suruh sampai sampai menengkabe tenang malaku si Allah sanjang hei malaikat selu'un sin pertama muka-muka kelolaan penjenengan termasuk Allahumma amin sopoh nikis yang pertama melebuh di timbali malaikat sanjang liyakum maminkum fid dunyahu tatajafa junubuhum anil madhoji hei ngatakare sopoh wong sing di dunyoh sergep tangi bengi ternyata kelompok pertama yang masuk surga bukan ahli solawat tapi wong sing ahli sembahyang bengi hadirin larik wajak ngatak 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 sampai bengi kuat tapi ngatak ngatak bengi anil ini orang pilihan rasulullah ngatak tinggal sholat malam hadirin kalau ingin ini usad hasan udin abu ya ini waktu kalau undang majelis itu sampai sanjang itu sehingga aku heran ini majelis maulid muli sampai jam luruh jam teluh subuh jam itu terus apa subuh maul utama sholat malam bagi rasulullah ini wajib nabi sanjang sembahyang ngobengi kata rasulullah karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian ojok ngaku soleh lep panjen dengan gak tahu sembahyang bengi ayo dipikir tahun kalau ini adew sembahyang bengi piring piro ada yang ngomong piring telung polo ustad itu mesti pas ramadhan soal tangi pas sahur tidak yang dikat lalu tidak ternyata 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 apakah ternyata lalu ini tidak ada telung 160 hari dikurangi telung polo telung telung polo hati bisa Hai cedak bebebe jamal iso gampang cedak bebebe kotir kewampang cedak bebebe doi muslih gampang hadirin tapi yang paling sulit meniru bagaimana kebiasaan mereka di waktu malam Hai ledelondalah wadwini gelonggok bengi maul goro mesti sotani bengi padahal buat Rasulullah wajib buat umatnya Niku hukumnya sunnah mu'akadah dulu kalau ada orang nyantri terus gak sembahyang bengi Niku langsung kongkong mulih hadirin zaman al-habib Abdul Qadir as-gaf itu kalau ngajar santri gak sembahyang bengi dan pisang Niku langsung menediga loko pere mulih-mulih wiskon gak pantas konegi soal ikon gak sembahyang bengi Hai lah kira-kira lewong wajah nyantri Hai gurung ngeboboh dokong boleh misal wis potongan enggak tahu sembahyang bengi hadirin rugi punya umur gak tahu kayak sembahyang bengi Ustadz kalau wangil tangi Ustadz yuk nopo nih takai dungu konten dungu Niki Kulo angsal ijazah sangin habib Muhammad al-haddad beliau mengijazahkan kengken moco ayat terakhir surat al-baqarah aman al-rasuluh bima'un zila ilaihi mirrabihi wal-mu'minun sampai terakhir Rabbana la tu'akhidna inna sinna aw akhtokna Rabbana wala tahmil alayna isrongka mahamaltahu ala alladhi namimqoblila Rabbana wala tuhammil na ma'alatokotala nabih wa'fu anna waghfirlana warhamna anta maulana fansurna alalqomil kafirin mandek terus jenengan sanjang ya Allah jam tiga ya Allah setengah papat ya Allah jam papat ya ini ku selama saya mengamalkan dan beberapa teman orang saya yang mengamalkan tangi ini langsung srogop ganok ngantuk eh hadirin cekek langsung tangi coroni pangeran macem-macem buku ngimpi di dejaran ngimpi di cipok bencong ya ngimpi apa lah pokoknya segarai tangi tapi tangi ini tuh srogop langsung sembahyang Rasulullah nonton kata dua rokaat dua rokaat Ustadz langsung ngeluh soalik lo isu e nyambut gawe yowis latihani sampean pokok tangi bengi melek jagrek masih nggak wuduk nggak popo sampai moconiki subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walauh buah akbar bintang ping papadok mari marung turu mana gak popo syaratnya sak durungi turu bantali diwali sunahnya begitu nopo lah iler muwis nemplek dikono katikon turoni mana Hai doroto-roto niku apa mene muncit muncit dikwis ilri wake dikwis percaya mene muncit dianggap kok woko yuk wong sing sembahyang bengi hadirin kata guru saya Habib soleh leono santri gak sembahyang bengi iku gak niat layo lebal balan kok iso tangi tapi sembahyang kok katangi berarti gak niat malam ini kita niat engkau bengi sembahyang bengi lihat berapa banyak orang sukses uripeh gara-gara sholat malam jadi gak ngoyoblas wakeh nih ini kontingen pertama nikis yang melebutan suarga lawang dibuka sak obong-obong ini berkhususnya Allah belak niku sing dikmah syarpodondelokkabe kalau sing ini buka coba Oh kaisok coba Oh kaisok coba mungkin kita kelompok pertama gak katut bi nomor luruh nih khusus Allah sanjang celun sing nomor luruh kelompok nomor luruh ngadekat diri liakum maminkum Rijalun Latul Hihim tijarotun wala bayon andikrillah eh ngadeko shopo wong sing bienden dunyo seragap sholat jamaah di masjid masih belon wong wong di roto-roto lekerung wadhan ya kurungu sing budal wong piro kanjeng nabi mboten nate ninggalno sholat jamaah seumur hidupnya belas sampai khilaf diantara ulama sholat jamaah itu hukumnya apa sih fardu kifayah ini yang muktamad ada yang mengatakan sunnah mu'akadah soalnya kanjeng nabi belas gak tau ninggal tidak pernah Rasulullah sholat dewi ini berarti kadang-kadang sholat itu tidak ada kewajiban Allah swiritan nabi ngedolimane ini wakil di pasar kata babawis kenek kabe gak apa-apa soposing kei rezeki sampeyan soposing bahagia sampeyan berapa banyak orang uangnya hadirin rugi ngekata sampe lah rusak keluar msglu terubatin msglu gawe apura Hai koloniku enggak ada bojo-bojo kulonunggai msglu bu mari gawe kondo ayo yo kalau badin koyo pancet kowe manewes oleh saunat dikawai ngomong ayo yo yo pancet jadi loh akhirnya kalau ngomong 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 langsung kalau betul disopo hadirin Alhamdulillah kalau betul disopo lumayan gak belanja nih lah akhirnya msglu ini kosing kedua lah so kya mbak sandi kali mas gilang so kyan barusan dituntut psglu tuh pikirnya gak tau delok berita wong ini dituntut menang psglu hadirin rugi berapa 36.000.000 bayangnya kalau kamu mulai 6 juta ngomong apa 36 m m itu mau ngomong 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 bayang noh tapi orang yang sholat malam pasti dijamin uripe bahagia ayo ayatnya bilang begitu sebagian malam bangunlah sholat tahajud pasti akan diberikan kehidupan yang layak yang enak ini kulek sholat malam tok sholat jamaah yuk nopo hadirin sholat jamaah ini ayatnya 700 kali lipat daripada sholat malam ayatnya sholat malam sholat jamaah 700 kali lipat daripada sholat malam enak subuh jamaah luhur jamaah asar jamaah misalnya misalnya jumlahnya dihuragan terlalu saja tidak yang pedang jumlahnya semayang kaya anak buah itu semangat dalam hukum pokim ini sampai dibahas misalkan lurah sembahyang dikini nikus yang layak jadi imam lurai soalnya lurah niku pantesih ngimami rakyat ngoten tapi itu mana sama yang lurah sholat jamaah jarang sini bagian ngiling aku dunia mudin hadirin oke sampai celuk lurai kita mudin lur sobat timbang tak dusi lukun ngotel rawon ikus wadiwes lurai melawayu ya Enggak ini penting sholat jamaah ini sampai dikatakan ketika ada satu orang alim dari Syria namanya Syekh Muhammad Ramadan al-Buti ditanya umat islami kok kalah tok ekonomi kalah perang kalah ini kalah tok kapan menang ini dijawab lewong islam sholat jamaah lima waktu kaya sholat idul fitri nih menangan ini Hai sa ekonomi nih semuanya mungkin kaya nggak percaya kulo singen rungu niki gak percaya kuping ngomong ke mosok sime sembahyang jamaah atau monu sosok kaya gapa so akal lekak jolo yopo nikulak pikiran sampai anak tak buktekno hadirin tak buktekno kulo gak ninggal sholat jamaah di masjid sholat tak usaha nwesak durungnya dan wisdekono anak kulak lojak sing sekolah kalau sendiri sholat jamaah tadi enggak bikin awas menegak tak sanggoni lukun eh sholat sangking wad ini tengok lo wadilegak sholat jamaah karena kalau yakin kulak piambak berubah kehidupan saya sholat jamaah tak pikir kulak hadirin waw suri konten tiang namini bu misni ngomak buloh ibu misni ini umur petong puluh songo stwe kewut untuk nintek daftar umroh damel maulid kali kuloh kuloh ini enggak ada program maulid umroh pas malam kelahiran Nabi Benjing 7 Oktober kita di kota Madinah soan kancing Nabi langsung ya Nabi salam langsung namakannya Rasulullah monggo singkat melok kok daftarin angusat Fahrozi minggu Insyaallah terlihat enggak nikim bayar kes buk 31 juta duit eh nikis in kolok gak seneng nih duit nilu satus seket rong puluh 10 lima ngambik mau ambuhi wak terima buku luk kutah ambu-ambungin maksa menikinya mudah melopos emak melijo-melijo umroh sakme jodok itu lho Hai kutupe dah sayang ini cerita deh Monggo Ustad mangkilek kajeniteng batu mampir sekedap tenggongkuloh oh siap panjang keliwati kloternoma mangkipak wang sulih duit kuloh itung wismawari telung puluh 7 juta tak lebok keresek timbang berubah pikiran kulah kena dirilang tak lebok noe Subhanallah kulondelo omai anak ini ku digaik nomah alai limo KB digaik nomah diwi-diwi hadirin genak omai teko ibu etok melijo Hai ngomong dikidik montor pinara usat sampun buk kalau selat telat tenggu John Niku kalau kajenitah masakuran anak kuloh situ-situ tak tukok novaryu 160 senyanyar kes kulomba teh narkoba potol kolopo gigolong dua ya ke tanai searah-arah umur sampai betong puluh sengok sehat tahes bayar umroh dikontor kuloh penasaran kotang lebih bumis nih pokok jika erasian nih pokok lagi kepingin sugi kok sampean jawaban nyetan kulomoteng sakit ngaji Ustadz mojok Kur'an Yuska ketok matani wong tue ikulotak nekuni sembahyang jamaah mawonteng masjid kulombo tenatin tinggal sholat jamaah lima waktu kulondi ku yakin aku like mulia no pengeran mesti aku dimulia no Nikutok duya ke hadirin Hai lasing kalau heran Niki wong malang wong malang sana soal wajah wong malang nih kelek kongon jamaah tahlilus rohkep kadang wong sih ngimamin itu sih rokat ketelun ikutis tahlil kudekono yus menteri serokokan benangan jajan serokok kok gak geleng telat tapi lek jamaah sholat kok gak ono Nikut malang lagi lekteng beriki tambah nemennya diri Hai kuyuk wajib tahlil lagi jamaah enggak loh diri Ustadz dikenisik belajar sholat ya wisskabobo sampai kapan terus-kapan orang sih ngomong Ustadz lewong wedolak jari nih kan jenis nabi kudek hadis itu jari nih di jeruk omah Ustadz jari sopode masjid langsung lah tak cerita nih hadirin sampai lek moco hadith takono langsing ahli hadith ojo moco dewi ojo kurungu kurungu toh wong wedolk sing gak oleh sholat jamaah di masjid nih kusing wahyu nengah diri kaya ulang jamilah ikut langmas jid modem serok gabungu pocho sing wahyu nengu jamalul agroh tangkitab nih kuhu ayu nengu sampai uang ulek noleng dan lulul ngetutno atau sayyid rondonom wajah ujok neng masjid nggak usah pakhros gaul wala neng masjid adirin ojo selain itu perempuan ke masjid istri nabi semuanya ke masjid sampai uang setenggal istri nabi namini sayyidat unazainab bintu jahash niku saking senengnya sebanyak di masjid weston wo nemen iku konggak notali soal lelek ngadek teko sujud ga kuat kudu goce antali ya diri lo bojuni kan jeng nabi nih kalau dijamin surga sik kelemnang masjid lah sampaian lo bu hewis asamurati kumat kumateng gak kelemnang masjid kalau ya opo ini sering ditinggalnya bolo-bolo sholawatan waduh aku seweneng dolar sholawatan ini sampai keluar nih sekarang ini bukan bukan nopo ngikutuk dakwah jari kulo eh show sholawatan dukono 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 pengedar sholawat okelah pulau seneng tapi rek delo entalakon sholawatan tapi sama nggak tahu sembahyang jamaah itu terus siapa guru kita Habib Jamal itu pernah nemoni tamu baru saking Jakarta kita belum sholat hadirin tuku gharu ceritanya enak tetap usah jamal nilainnya 50 juta kulokong ngancani wancani ngobrol masalahnya ini di Jakarta sholatnya 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 digabung wismuwe petri mepet baru saat jamal takon duis bayang emang jeren bib langsung wudhu ayo jamaah emang wistelat kok gak jamaah sampai seperti itu jangan remehkan sholat jamaah Niki melebu kontingen nomor luruh hadirin jeleng ah nomor telur terakhir Niki kelompok tiang ditimbali kali malaikat-malaikatnya sampai tolak-tolai aynal ladina yam dahuna Allah ta'ala fisara wa lorok eh ngadekorek soko sindik dunyobien senengah nih muni Alhamdulillah baik dalam keadaan suka ataupun duka seneng Alhamdulillah susah Alhamdulillah Niki dilebuk no surgo nomor telur lanjutan hadis diku sakdari ikul terangno Niki setelah itu setelah tiga kontingen ikim lebu nang tepudiname ini surgo dikunci rapet cekrek kemudian lawang rokok dibuka baru dihisap singteng mahsyar Niki Ustadz saya enggak bisa jadi kelompok satu yowes gak popo kelompok nomor luruh leiso gaiso usat wangil nyambut gaya melok cino aku yowes bi nomor telur maknanya kita jadi orang ojo ake ake sambatan Hai opo ayewis Alhamdulillah ngonuruh zaman saya ini umat Islam munduruh guduk kerona gobloki guduk kerona gelek sambat wingenani malang adem wis kwabe pasang status singgambari biru tak delo itu eh wah ono sing ini lapos sambat hadirin sampean sambat sak malang itu tetep adem gitu sambat paling enak-pengheran hadirin setiap kita ini punya masalah ngeteng kita omongi tidak ada orang di dunia hidupnya baik-baik saja megbedoni onok sing iso nyinggit no onok sing ga iso nyinggit no kbd2 masalah diwi-dewi onok sing masalah ambik keluargani onok sing masalah ambik wong tuani onok sing masalah ambik anak eh onok sing masalah ambik ekonomi nih onok sing masalah ambik tonggoni ambik kbd2 Mek pinter-pinteri sampean kali kulodok mawon nyinggit no masalah ngitong-ngit ngomongi ngomong kadang-kadang onok singgak jadi onok masalah kumetututai melaku dembomis mecucu dok lawok goyok ini sing delok melok medutut tadi melok susah olok sing dituangkan lewat status ngomong olok sing cerita ambik besti nih ngusus ngawin nih nih sing lanang medut di jalui blonjo malah diurung-urung iku yang ngomong-ngomong zaman saya iki olok tiga tipenya satu pasang status dasar suami pelit jito erong kilu wes nomor loro cerita nang besti wah nganggur mbak eh aku iso cerita lang cerito ngawin nih onok sing nomor teluk wong wedok leono urusan kali sing lanang meneng tok seribu bahasa diode boh moh ngana ngitong oke ngge opo hase hadirin sing gak ada masalah niku kita sing mahringi masalah mereka Allah curhatinang kono lwenak ronol wena ojok sambat kata guru saya Habib soleh semakin kamu menceritakan masalahmu kepada orang semakin besar rasa kecewamu tenang-tenang cinta enggak sumpah ya semakin jenangan cerita nang wong lio tambah akeh geloni lek cerita nang kono penak-penak hatiri masalahnya kita gak mau nang pengeeran gak kelem kaum solihin nikulek gak ada masalah bukannya malah susah tapi malah bahagia mereka punya pegangan Al-Quran tengkuran itu wonton satu ayat yang bunyinya inna ma'al usri yusro wa inna ma'al usri yusro sesungguhnya bersamaan dengan datangnya kesulitan pasti ada kemudahan lewong soleh diuji jenet ini kutambah Alhamdulillah kenapa? karena mereka yakin setelah ini akan ada kemudahan kita seorang guru ini akan bercerita di Soekorjo ini akan berjamaah dalam namanya Mbak Yayyuk yang ada di jendeng Mas Bamban jamaah aktif berminggu melok salawatan di Malang yang ada di Soekorjo ini akan ikuti kemudahan maka ini beri luar mati 25 tahun tak dapat terhadap tepuk kita aduk terhadirin terhadirin kita kemudian kalian yang ada kemudian 100 tahun itu, saya pemuang bantai langar, saya pemuang bantai langar? saya pemuang bantai langar, aku pemuang bantai langar 10 tahun itu, saya bertemu SATA, tidak perlu bebelah pemuang bantai langar saya sepeda motor, mengganggung bantai langar, ini langsung berkumpul 增eng 10 tahun, ini dia beri untuk melakukan mbak Yayoke yang bertemu sholihah Pak Masya Allah gak tahu ngomel gak tahu ngerusuloh Masya Allah was Ayu akhlakul karimah bujumungun wala taplai ketekah untuk Adelok kok ini sumpah kabel wajah subhanallah hadirin suatu hari singlanang ini mulai Mas Bambang ini mulai kewesel rumahnya wajahnya gak goyublas kena kopi deh enggak loh bosa lu selawetahun enggak coba wongi giri kena kopi wong coba nggak bawa canggam mulu ngono Niki nggew juga ngomong kopi seneng aneh itu gelas cili colek gelas gede gantek dek kajeng di di paring menang singlanang rupanya saking keselih singlanang turun dik sofa sampai merupuk banyu kopi ini ku digocei ditutupi dinteni singlanang sampai tangi hadirin ditutupi tetap anget iku lewong wajah disuntik nonang raini kebohong ini dikenok kopi tau uruwala wos wes wes gcw melek mas Bambang tuh yallah jemen lah bodek lu sanjangi nyon kopi gitu loh tak melakan lu ke kapan sama ini gimau lewa wawu semengah tektok ngge ya Allah mas Bambang alakamdulillah ya Allah salat maghrib jamaah salat diambung saya tahu saya tidak 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 tahu seneng terlok sampai yang sabar bimbi aku selawai tahun si api aku enggak pun kewajiban sampai jalur hadiah apa di pakai i aku no rezeki Alhamdulillah ayo ngomong-ngomong kalung gelang anting cincin jalur-jalur ngomong-ngomong mobil atau kalau saking seneng isi lana Mbak Yayyub ini moro nyedek di rukuan sedek nangkupi Mas Bambang maka ngomong-ngomong kalau gua loaden jalur Niku Mas Bambang Kulon jalur sampai pegatai jadi orang-orang aku jalan sama yang pegat lu salah apa gak salah Hai Kakak ada mau aku tuh sammen devis ngomong jari ini dimangkati di turuti aku pun jauh iki kek oleh matamu mau tutus pokok dulu simas Bambang ini metu Oma lawangnya ditutup ceprol wak nama uang lalang Kak sui Mas Bambang ini mungkin emosi tanpa opo gak rugut kecemplung musikili pengkor bu wak waduh tolong tolong tunggu-tonggu podo nulungi melebuh kamar ini melebuh Oma Bapak Yayo opo maka jodoh-jodoh dikara-kara kone tukaran ini sempet pun pak sampai tinggal pak pun Kelorawati bujuku loh on KB bodoh mulai satu hati Bang jen koni motomu itu tutup lho wakil seneng lamang kamu kan satunya aku lorok apa mati kamu mau wafo lho 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 kan tukaran sekarang aku nggak jalan cerai saya kiris namanya FREH ini lo Mas belum tahu lah aw di rumah tangga itu tahu tukaran nggak tahu ekonomi kita tahu kurang enggak tahu anak-anak kita enggak enggak api terus oleh pwdw sampai juga tahu loro aku juga tahu loro aku kuat dimas ojo-ojo sampai anggih gak dicintai gusi Allah soalnya Allah Nikolai kucin tanang seorang hamba pasti di uji ida ahab allahu abdan iptalahu letak terus aku kok enak terus ojo-ojo aduwe gak dicintai gusi Allah lalik sampeyan gak dicintai gusi Allah buat apa saya mencintai kamu ngotor lasa iki sekilmu keceklok pengkor kapok onuh seiki sammen kena musibah berarti tanda disamen dicintai oleh Allah leksamen dicintai oleh Allah ya yuk yuk cinta tanang sampeyan ngotor beratirin iki wong soleh wong sholiha samendelok sing ngapi yuk ojo sameng kuk muling ini ya Allah mukun-mukun jendangan pengkor no pujuk gulo yuk cok keliru samendelodek gunung artinya mu'min gak sambat dikei nikmat sing ngeki pengeran dikei ujian di sangking pengeran ojo kai sambat ngomong maksudku loh paham beton paham beton nah baru surgo sing nomer teluni melepuh jelk sisa nih dihisap nikmat syar suwi hatirin tahun baru kita sambut dengan sholawatan Alhamdulillah tapi perlu ditingkatkan sholat malamnya dijoko insyaallah sedoyah sing rawu insyaallah dadiwong sing ahli sholat malam Allahumma amin gak iso sholat malam sholat jamaah dijoko ili ngeceritani mak misni wawuniku lekepingin uri pesamen pena jogon sholat malam itu sholat jamaah di musholah ustad gak bopo gak bopo di musholah di masjid ustad gak bopo di langgar ustad gak bopo ustad diomah gak bodoh leksing di omah jelas gak bodoh kulah jamaah ustad kali bojo klo gak bodoh gak akan sama hadirin melakunya gak bodoh baru yang terakhir dadiwong ngecok sambatan wis dirasak noai duwe bojo kok medit yuslah kenungan hadirin didongakna ustad dia ngakna Allahummaqfirlahu warhamhu wa'afihi wa'wa'anhu wismu noai wis 현 stranger ayam berkata muncul tak berb data kan malem alguns ada jalan semua wimu noai duwe bojo kurang analama ngecewankan jumlah jadi recuer тjangan mekala abadud baru ... ini surga mengenai sambatan ambil pelajaran yang penting mungkin insyaallah Allah ta'ala malam hari ini akan merubah kehidupan pulauan panjang dengan jadi jauh lebih baik sing susah diparingi seneng Allahumma amin singgada hutang insyaallah Marengotan pun gadabut tidak akan pernah punya hutang lagi singgara gadang gerio insyaallah Marengono diparingi Om Mabikusya Allah rezeki ini dilancar dan kita mohon kepada Allah muki-muki kulalan panjang dengan diparingi husnul khutimah ala hadhiniyah wa ala kulinya soliha wa ila hadratin Nabi Muhammad fatihah Allah Allah Allahumma sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa barik ana seyyidina Muhammadin Fi alakhirin. Allahumma sallallahu wa sallallahu wa barik ana seyyidina Muhammadin wa ala aliyah ayyuhi ajma'in. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati